Assalamualaikum guys Jumpa lagi sama Opa di Youtube Channelnya The Power of Ruknaga Kali ini Opa ada di depan Alfa Midi Jalan Raya Kamu Melayu Kecamatan Ruknaga Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia Opa mau coba Pesen mie ayam Dan es kacang merah yang tadi Sudah dicobain Dan enak rasanya luar biasa Nah kita ketemu sama pemiliknya Sekaligus pedagangnya Kita tanya-tanya ya guys Ini apa Ini gerobaknya Nah si Lili ini Jualan tempe Palembang Dengan harga yang kalian bisa lihat Ya Disini jual rokok herbal Ini sinci luar biasa Multitalent Dia selain jual makanan Palembang Juga jualan Rokok herbal Itu untuk gurah dan terapi katanya Tapi Kita lupakan itu rokok Kita coba tanya Tadi yang namanya Review dari es kacang merah Si Cici Nah kita tanya sama Cici Halo Cici apa kabar Baik Nah Cici namanya siapa Cici Namanya Cilili Cilili Lihat di kameranya Cici Ini Cici Lili sudah jualan Beginian berapa lama disini Ini jualan 5 tahun 5 tahun Ustaz 5 tahun Apa baru tahu kalau ada yang namanya kacang merah disini Padahal tinggal disini 6 tahun Gak apa-apa guys Kita lanjut ngomong-ngomongnya Oke Cici Ini jualan dari jam berapa? Sampai jam berapa Cici? Dari jam Nambah penjualannya Kalau boleh tahu Omset sehari berapa Cici? Jadi jualan ini Pempe Semenjak pandem ini Jualannya agak Merosot Berapa persen Pokoknya Banyak 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 Ambil 1% Artinya Masa sih 100% Gak ada penghasilan Ada Kadang-kadang Paling Ya Kalau dari pagi 10% Jadi yang dimaksud rame itu adalah 200-300an Sampai 500 Pernah dapat Itu omset Kan ada moda Saya gak mikirin Artinya moda itu bisa untuk beberapa hari ya Pokoknya rata-rata omset 500 itu di saat non-pandemi ya Tapi setelah pandemi jadi Merosot Rp80.000 itu tadi Tapi bersyukur aja Ya bersyukur Itu program kita sebagai umat Tuhan ya Menci kan mungkin ke gereja atau ke gereja Artinya Menci punya Tuhan Yesus ya Terus si anak-anaknya juga membantu disini kan Ya bersyukur aja kan Kata-kata bersyukur itu yang paling penting Artinya kita menerima apapun yang kita dapat ya Benar gak? Ini contoh nih Salah satu Cilili yang bertahan hidup dengan perjalanan seperti ini ya Mungkin ada psikopatnya juga apa? Psikopatnya dipendekan Tadi ada freelance Oh freelance Panggilan Ada panggilan freelance Tapi ya Ya guys Itu tadi Pembicaraan singkat dengan Cilili yang Mungkin bisa menginspirasi kita semua guys Karena dia Karena dia merupakan Salah satu seorang ibu wanita Indonesia yang ada di penelaga Yang sudah lima tahun berjualan lebih kurang di depan sini Tetap Apa namanya konsekuen jualan Mau pandemi mau enggak Pokoknya jangan terus ya Ya jangan ada kata-kata menyerah Semangat terus sih Nah luar biasa Yang penting jaga kesehatan Pokoknya tetap dijalankan Nah terus ini siapa nih hari penampakan Anak saya Buka Nama siapa namanya? Buka aja gak apa-apa ya? Masa saya Armanto Saya biasa bantu ibu disini jagam Wah luar biasa Jadi dari pagi sampai sore Itu dibantu sampai malam Emang anaknya berapa sih? Anak saya empat Empat Jadi ini yang nomor berapa? Nomor satu Wah Si Cika nih yang bantuin maminya Oke Ya poin kalian bekerja sama terus ya Berdua Jangan sampai ada kata-kata menyerah Tadi sekali lagi saya kasih tau Semangat terus tetap Oke guys Itu tadi bincang-bincang kita singkat Walaupun singkat tapi padat Mudah-mudahan sini tetap akan berjualan terus ya Dan kalian yang dekat dengan Alphamidi Di depannya kompleks mutil Garuda Silahkan datang untuk mencoba Pempe Palembangnya Dan kacang merahnya ya Kacang merah oke C Udah disaya review Cuman Pempenya belum Karena saya Bukan soal duit nih Soal perut belum Udah kenyang Oke C Makasih ya Siapa tadi? Armanto Ya Makasih Kasih salam dulu sama nesiden Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi ya Oke Jangan lupa like, komen, subscribe, and share The Power of Tornaga Bye